selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta Ok, kita baca doa dulu Baiklah Tak nak buang-buang masa lagi Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini Ok, untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada Zul Muhammad Saya ada satu pengalaman paranormal which is kali pertama saya kena dan Minta dijauhkan Allah lah tak nak lagi dah kena macam ni Ok, saya bekerja sebagai seorang pelakon ekstra tau Tahun lepas saya syuting di Batu 14 Hulu Langan untuk Telling War V komedi Astro lah dan saya dah lupa dah apa nama kampung tu tapi kata member-member saya kampung tu dekat je dengan kawasan perkuburan orang asli kat mana tu anda teka sendirilah ya Ok, macam ni tau ceritanya Pagi tu, kita orang syuting macam biasalah eh dekat dalam Dewan So, drag punya drag punya drag sampailah ke malam dan kejadian peliknya mula berlaku dalam pukul 7.45 malam macam tu masa tu kan saya ingat lagi tau pelakon-pelakon lelaki macam Khaza Raza Ahmad dengan seorang lagi tu Zalif Siddiq duduk semeja lah dekat depan Dewan tu cuma Amy Mastura je tak join tau waktu tu dia duduk kat dalam Dewan je dengan kru-kru lain masa ni kan saya pun join lah juga kan duduk dengar lah diorang duduk bersembang-sembang kan dan member saya pula duduk dekat meja seberang jadinya kan bila dah dapat peluang duduk dengan artis-artis kan dengan diorang ni semua saya pun minta lah member yang duduk dekat meja sebelah tu tolong ambilkan gambar tau konon-kononnya macam gambar candid lah yang kita orang ni tengah berburak-burak haa ok ni gambar dia eh ok ni abang KSM letakkan eh pop gambar first dia tangkap tu blur tau jadi mintakan dia ambil lagi sekali pop gambar kedua pula ok gambar tu dah ok lah cantik kan so saya pun edit lah gambar tu sambil duk dengar diorang tu bersembang tau masa tengah duk tekun mengedit tu saya perasan sebelum saya edit gambar tu ada seorang tau dekat belakang saya dalam gambar tu tau jadi saya pun tanyalah dekat member tu weh ni siapa gila engkau ni manalah aku tahu tadi masa aku ambil gambar ni tadi mana ada sesiapa kat situ sumpah weh aku tak tipu tak ada sesiapa tadi kat situ so out of curiosity lah eh bila saya cuba naikkan brightness gambar tu benda yang berdiri dekat belakang saya dengan Razak Ahmad tu dia macam pontianak tau nampak dekat muka dia tu soket mata dia kosong je dan gelap je dekat situ serius weh benda ni saya memang tak tipu kebetulan eh member saya yang seorang lagi ni dia seorang akak lah eh kira dia ni macam tahulah sikit dalam bab-bab macam ni jadi saya pun tunjuk lah gambar tu dekat dia tau baru je saya tunjuk masing-masing dah terbau bangkai dah kat situ memang busuk gila lah tapi baru tu dia macam sekejap je dia macam sekali lalu je dan dalam tempoh 3-4 saat macam tu lepas tu dia hilang tau jadi saya pun tanyalah kakak tu kak baru apa ni kak busuknya akak dia baru tak dan akak tu kan dia diam tau dia cuma bagi isyarat suruh saya senyap dan angguk maknanya dia pun terbau lah sekali benda tu kan so malam tu kan lepas isyarat kami sambung balik semula syuting tau dan waktu ni saya duduk row yang depan dan paling tepi sekali tengah-tengah duduk on action tu kan boleh pula saya tergerak hati nak tengok dekat tingkap kecil dewan tu tau saya tulis je saya nampak satu kain putih tau macam kain putih tu dia lutsina eh bergerak melintasi tingkap tu dan masa tu jugalah saya boleh terlepas cakap alah bodunya lah benda ni masa-masa macam ni lah kau nak muncul pun tapi kan waktu tu saya masih lagi cuba nak berhusnuzon mungkin di sebalik tingkap tu ada bilik agaknya kan mungkin ada kru yang melintas dekat situ sambil angkat kain ke apa kan tapi sebenarnya kan waktu tu memang tengah takut jugalah sebab dah tertegur kan dan malam tu kan bila dah settle kita orang punya syuting pada malam tu kita orang pun balik lah dan kita orang konvoi lah sepanjang perjalanan sampai ke highway ceras kajang expressway barulah kita orang berpecah sebelum gerak tu kan tiba-tiba angin kuat sangat tau macam nak hujan dekat kawasan yang kita orang ada tu tapi lepas satu kilometer je tak ada apa pun sebenarnya tau jalan dekat situ elok je kering je jadi kan pagi esoknya konti syuting sampai dekat set saya lah dan akak semalam tu terus pergi dekat kawasan yang nampak kain tu bila dah ditengok-tengok dekat situ sebenarnya kan memang tak ada bilik pun dekat situ tapi dekat luar dewan tu ada gudang kecil dua tingkat yang dah kosong dah terbengkalai tau masa ni kan semua dah terkeduh dah dan sepanjang hari tu semua diam je tak ada sesiapa pun yang berani nak buka cerita pasal ni dan sekian kisah ni adalah kisah yang benar-benar terjadi pada saya Wallahi saya bukan reka-reka cerita katanya dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni kisah pengalaman nampak sesuatu di sebalik tingkap lah tapi bila dinengok-ningok rupa-rupanya tak ada bilik tak ada apa pun kat situ apa benda yang dilampak tu agaknya ok sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni Abang KSM nak bacakan komen dulu tapi sebelum tu Abang KSM nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Amanda Dave 5541 dia bagi Abang Australian Dollar 22.99 oh memang banyak lah Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak Amanda ya dengan ucapan dia Assalamualaikum Abang teruskan menghiburkan para peminat kisah seram Malaysia salam dari Melbourne dan Amanda Dave ni kan Abang dah pergi tau Abang dah tengok dia punya YouTube channel eh memang macam Mak Saleh betul ni Amanda Dave orang mana ya orang Malaysia ke orang Australia by the way terima kasih banyak-banyak Amanda Dave ya ok seterusnya daripada Bapak Ali salam KSM hadir daripada sungai petani macam biasa semoga segala urusan dipermudahkan selalu amin amin ya rabbal alamin terima kasih Bapak Ali sama juga dengan Tuan ya semoga dipermudahkan segala urusan Tuan dengan keluarga tu amin amin ya rabbal alamin seterusnya daripada Puteri Sepi 5 445 selamat malam Abang KSM saya hadir lagi sentiasa support Abang semua cita-cita Abang memang best lah terima kasih Puteri Sepi atas komennya tu terima kasih banyak-banyak selanjutnya daripada Lola Dija 9704 Assalamualaikum KSM kes orang hilang dan ditemui sudah tak bernyawa ni sekarang ni dah makin menjadi-jadi kan tambah risau bila anak tu duduk jauh pula khasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal dasir ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat lindungilah kami dari siksa api neraka amin amin ya rabbal alamin terima kasih Lola Dija atas doanya tu ok selanjutnya daripada Siti Halimas Ahmad Assalamualaikum Abang KSM Waalaikumsalam saya hadir lagi semoga semua peminat Abang KSM dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Siti Halimas ya ok tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni ok untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Emma Yusmazlina kisah ni terjadi dalam 10 tahun yang lepas masa tu saya dengan keluarga metua ni nak pergi ke Langkawi plannya kan waktu tu nak naik 2 kereta lah satu kereta pak metua dan satu lagi kereta saya dan arwah pak metua saya ni pula kan memang suka gerak malam katanya sebab sejuk lah selesa sikit dia nak memandu kalau siang tu panas lagi satu kan pak metua saya ni tak suka sangat memandu siang tau sebabnya kalau memandu siang tu ngantuk katanya mata dia tu tak tahan silau sebenarnya pada hari tu lah plan kita orang sebenarnya nak gerak pukul 11 malam tau tapi disebabkan menunggu masing-masing bersiap tu mengalahkan Tuan Puteri Bunian haa pukul 1 pagi barulah kami nak bergerak itu pun sebab dah kena marah dengan pak metua saya haa barulah semua huru-hara masuk dalam kereta tu ok masa dalam perjalanan tu kan haa semuanya ok je tau tak ada apa-apa masalah pun sehinggalah pak metua saya ni call tau dan kata dia nak berhenti minum dekat R&R Sungai Perak tau jadi kami semua pun dalam tu dah bincang-bincang ok je lah kan memang sebenarnya memang dah ada niat pun nak berhenti dekat situ tau nak minum air panas dulu orang kata nak segar-segarkan badan kan sampai je dekat R&R Sungai Perak tu kan kami pun terus masuk baru je kita orang ni nak cari parking kat situ pak metua saya ni dah call haa jalan terus jalan terus jalan terus eh eh jalan-jalan kita tak payah berhenti sini lah kita gerak eh kita gerak kita cari tempat lain kita berhenti dekat hentian lain je lah eh kamu ni gerak sekarang tau tak payah turun kat sini lah jadinya kan waktu ni saya pun terus lah beritahu pada suami apa yang bapak metua saya tu cakap terus suami saya ni tak jadi masuk parking dan kami pun gerak tak lah dan jalan kan terus keluar daripada R&R Sungai Perak tu semua mandu punya memandu punya memandu kami pun sampai dekat R&R seterusnya iaitu R&R Gunung Semanggul tau sampai je dekat sana tu suami saya ni terus lah tanya pak metua bah bah kenapa tadi bah kenapa tak berhenti kat sana je tadi kan tadi situ banyak parking bah haa tempat tu tak elok lah abah nampak ada benda tak baik tadi sebab tu lah abah tak kasih kau berhenti haa benda tak baik eh abah nampak apa tadi bah orang tak perasan apa-apa pun tadi kat parking situ tadi abah nampak macam ada perempuan tau untuk berjalan ke hulu ke hili ke hulu ke hili lepas tu dia lompat naik atas bumbung itu yang abah terus call kamu tadi tu bila waktu ni kan semua dengar ayah metua tu cakap macam tu barulah kita orang faham patutlah pak metua tak bagi kami turun waktu tu yelah masa tu kan kita orang ni siap bawa anak-anak kecil lagi kan kalau dah kena gangguan kan susah kan dan lepas tu kami pun teruskan perjalanan kan jalan macam biasa je lah dan alhamdulillah tak ada sebarang gangguan pun malam tu nasib baik lah pak metua tu nampak kalau tidak tak tahulah apa yang jadi agaknya jadi ni kan kami selamat sampai ke JT Kuala Perlis pukul 7 pagi sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni menarik juga kan ok seterusnya abang KSM ada satu lagi cerita yang ni abang dapat dekat komen eh daripada Syedatul ok kita terus dengan kisah dia je untuk pengalaman dalam keluarga saya penanggal ni kan tak semestinya orang yang ada ilmu hitam sebab nenek saya sendiri pernah berkahwin dengan penanggal tau ini serius saya cakap ya suami nenek saya tu penanggal yang biasa kan yang kita tahu penanggal ni seorang perempuan kan tapi penanggal yang saya nak cakap ni adalah seorang lelaki tau dan dia adalah suami pada nenek saya pada mulanya kan nenek saya rasa hairan jugalah eh kenapalah dengan suami aku ni setiap kali ada orang meninggal je ataupun ada orang nak bersalin ke suami dia akan selalu hilang tau siang je macam biasa je ada kat rumah lepak-lepak santai makan macam biasa kan dan bila masuk lepas maghrib je hilang entah ke mana dah perginya okelah nak dijadikan cerita kan ada satu malam tu nenek saya terjaga daripada tidur tau tengok-tengok je suami dia dah tak ada dekat tempat tidur jadi nenek saya pun cari-cari lah suami dia kan ambillah daripada depan sampai ke belakang daripada belakang sampai ke depan kan dia cari suami dia dalam rumah tu tapi tak ada lepas tu nenek saya kan waktu tengah mencari-mencari tu lah dia dengar dekat belakang dapur dia tu macam bunyi bising-bising tau jadi nenek saya pun pergilah cek dekat belakang dapur tu waktu dia dekat belakang dapur tu kan dia nampak ada satu tong biru tau tong biru tu memang ada dekat situ lah duk bergoyang-goyang-goyang kan dan bila nenek saya pergi seje dekat dalam tu nenek saya jumpa badan suami dia dalam tong tu tanpa kepala tau jadinya kan apa lagi lah waktu tu nenek saya kan dah tentu-tentulah berlarilah nenek saya ni terus pergi rumah moyang menangis-nangis lah nenek saya masa tu kan jadi bila sampai rumah moyang moyang saya nampak je nenek saya dah menangis-nangis macam tu moyang saya pun terus lah tanya kan ha engkau ni kenapa nangis-nangis pulak ni eh engkau sorang je mana lagi engkau eh sudahlah sudahlah kenapa engkau ni eh kenapa kau datang rumah mak malam-malam macam ni masa ni kan ha nenek saya ni dah terkedu dah memang langsung tak boleh nak cakap apa dah jadi moyang saya pun tak nak lah tanya banyak-banyak kan moyang saya pun diamkan aje sampailah esok paginya tu barulah moyang saya tanya semula ha engkau dah okey dah kalau dah okey cuba engkau cerita eh apa yang jadi malam tadi malam-malam kau datang rumah mak kau kandungan laki kau eh jadi nenek saya pun ceritalah semua kan daripada A sampai Z habis dia cerita semua dan tak lama lepas tu suami nenek saya pun datang lah eh konon-kononnya waktu tu niat je nak ambil nenek saya nak bawa balik rumah tau tapi nenek saya waktu tu mati-mati tak nak ikut dia balik kan dekat situ juga merau-raau nenek saya minta cerai tau menangis-nangis dia minta cerai dan moyang saya pun tanyalah pada suami nenek saya tu eh betul ke kau ni ada amalkan ilmu penanggal kan dan setelah dia desak-desak akhirnya dia pun mengaku tapi kata dia bila dia bertukar jadi penanggal pun dia tak sedar sebenarnya sebab ilmu yang ada pada dia ni adalah turun-temurun daripada keluarga tau jadinya kan masa tu jugalah moyang saya ni minta dia ceraikan nenek saya so nak tak nak kan terpaksalah diikutkan juga dan kisah ni arwah nenek saya sendiri yang ceritakan pada saya tau haa terima kasih saya datul atas kisahnya tu menarik eh betul lah serius lah abang kak sen tak pernah dengan kisah macam ni terima kasih banyak-banyak ya ok seterusnya komen daripada Mokda Lin 1404 Assalamualaikum Mokda hadir lagi support abang KSM seram lah abang KSM panggil nama saya pula aduh lah semoga dipemudahkan segala urusan abang dan anak tu insyaAllah terima kasih Mokda Lin haa Mokda Lin hari ni ada kisah daripada Mokda Lin jangan kata abang salah cakap pula hari Lin dahin rupanya bukan Mokda Lin minta maaf Mokda Lin ok tapi hari ni memang kisah yang Mokda Lin ok seterusnya daripada Maklang 7777 teringat zaman pergi kampus sungai Golok dulu haa pernah nampak dekat kesya kaltex tu terbuka lampu tau lepas tu ada perempuan jaga kesya wih serius lah kalau ada pengalaman tu hantar dekat abang KSM maklang ok selesnya daripada Faharil Izwan 8190 Assalamualaikum abang KSM hadirlah pun diri salam daripada Penang abang KSM carilah lagi kisah seram tentang security pula saya ni kerja security bang dan pernah juga saya kena gangguan tapi apa boleh buat kan kerja security dengan hantu ni memang tak boleh dipisahkan dah memang nasib kami kerja sebagai security ni tapi bila difikir-fikirkan balik saya rasa macam bersyukur sangat sebab dengan izin Allah saya dapat lihat salah satu mahluk ciptaannya depan mata saya tau bang dan sampai sekarang ni saya tak boleh nak lupakan wajah hantu tu maaf bang dah macam karangan pula saya tulis komen ni ok terima kasih banyak-banyak ya Fahri Lizwan atas komen ni tu menarik lah iyalah nanti insyaAllah kan kalau awak ada pengalaman bolehlah hantar dekat abang nanti kita boleh ceritakan kita sharekan sama-sama dan pada anda-anda yang apa bekerja sebagai security guard ni ada sahabat kita Fahri Lizwan ni minta cerita pasal pengalaman sebagai security guard kalau korang ada kisah tu minta hantar pada abang eh nanti kita sharekan dekat sini ok seterusnya daripada user Assalamualaikum Bro KSM seperti biasa tetap hadir support channel Bro KSM ni saya memang rasa terhibur sangat-sangat bila dengar Bro KSM cerita semua masalah akan automatik hilang dan untuk pengantauan Bro KSM dulu saya memang tak suka iklan asal iklan je saya mesti skip tapi buat Bro KSM saya tak akan skip iklan lagi untuk support Bro terima kasih banyak-banyak dia kata lagi you are the best gang Tommy daripada Sekudai tetap hadir terima kasih Tommy atas komennya tu ok seterusnya daripada Rif Shah Assalamualaikum KSM dan sahabat semua semoga sihat dan ceria selalu kalau tak silap saya sebelah Caltech Salo tu ada kawasan perkuburan Islam dan saya pernah pergi Caltech tu siang tapi walaupun siang tetap juga menyeramkan terima kasih banyak-banyak Rif ya atas komennya tu seterusnya daripada Muhammad Ikram Mad Afandi Assalamualaikum hadir daripada Kota Baru Caltech Salo sekarang ni dah dibaik pulih dan akan dibuka semula dan pondok satir sebelah tu dah tak ada dah kena langgur dengan KT Accident oh ya ke terima kasih atas infonya ya Muhammad Ikram terima kasih atas komennya baiklah tak nak buang-buang masa lagi macam yang Abang KSM kata tadi kisah daripada Mok Delin ok jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya kisah daripada Mok Delin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abang KSM Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dekat sini Mok Delin nak kongsikan beberapa kisah seram yang Mok Delin alami tapi sebelum tu Mok Delin ni ada YouTube channel tau jemputlah singgah ke Mok Delin dan jangan lupa subscribe sekali tau insyaAllah nanti korang-korang pergilah dekat Mok Delin story punya YouTube channel ok kita terus dengan kisah yang pertama daripada Mok Delin kisah pertama ni jelmaan mak tau Mok Delin tinggal di sebuah kampung dekat Ipoh Perak dan kisah ni berlaku time Mok Delin sekolah rendah tau tapi dah tak berapa ingat dah dah jam berapa mungkin lah dah jam 4 kot biasanya kalau Mok Delin pergi sekolah ni arwah atuk yang akan hantarkan jadinya pada pagi tu Mok Delin tunggulah atuk dan macam biasa lah tunggu atuk dekat depan rumah tau sambil-sambil nak pakai kasut tu Mok Delin nampak Mak dekat luar pagar rumah tu tengah duk tu bungkuk 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 dia tengah kutip durian tau ok anda bayangkan eh depan rumah Mok Delin ada jirat Cina tau antara rumah Mok Delin dengan jirat Cina ni ada 2 batang pokok durian dan pokok rambutan ada dekat tengah-tengah di antara pokok durian tu masa Mok Delin nampak Mok tengah kutip durian tu Mok Delin pun jerit lah Mok Mok oh Mok buat apa tu Mok kutip durian ke banyak ke durian Mok kat situ hei kamu ni Alin dah kenapa terjerit-jerit ni Mok kat dapur lah la ilaha illallah budak ini eh Alin kenapa kau keluar wala-wala sangat ni ni baru pukul berapa ni Lin ya Allah eh masuk 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 dekat dapur tu mak dah siapkan sarapan dah kau pergi makan dulu sekarang atuk kau tu lambat lagi lah masuk sekarang terus terkedu Mok Del dah tu yang Mok Del nampak tadi tu siapa rupa benda tu kan bang memang sebiji macam rupa mak saya gaya sama baju pun sama tau jadi ni kan lepas dah siap sarapan tu masa nak tunggu atuk sampai Mok Del paksa mak temankan Mok Del dekat luar tu sampailah atuk sampai yelah sebab takut lah kan ok lah seterusnya untuk kisah yang kedua daripada Mok Del ni eh kisah ni berlaku pada bulan puasa tau masa tu Mok Del sekolah rendah lagi biasanya kan bulan puasa ni lah yang paling best sangat waktu kecil-kecil dulu kan sebab Mok Del dengan geng-geng Mok Del ni dah lebih kurang 8 orang tu akan bermain dekat luar lah disebabkan siang tu puasa tak larat nak main kan jadi kami tukar shift kita orang main malam pula tau lepas isyak kami keluar ramai-ramai sampailah pukul 12 ke pukul 1 pagi barulah kami balik pendek kata kan selagi mak tu tak jadi tazan terjerit-jerit kat depan pintu rumah tu selagi itulah kita orang tak balik tau ok kisah ni masih terjadi dekat rumah yang sama tau depan rumah ada jerat cina pada Mok Del eh masa tu tak ada rasa takut pun mungkin sebab dah terbiasa daripada kecil nampak benda tu ada kat situ kan dah tak rasa takut apa pun ok pada satu malam tu kan kita orang main kejar-kejar tau dan time Mok Del jadi tu lah eh time tu Mok Del kena kejarlah diorang kan dan Mok Del kejarlah jiran Mok Del yang bernama Zam tau jadi bila si Zam ni dah kena kejar tu of course lah si Zam ni lari dan dia lari ke belakang rumah tau berlari punya berlari punya berlari tu tiba-tiba si Zam ni patah balik terus lari ke depan semula sambil dia cakap dah lah weh dah weh aku aku tak nak main lah aku nak balik lah esok aku nak sekolah ni nak kena bangun sahur lagi aku nak balik lah weh disebabkan si Zam ni lagi tua daripada kita orang semua jadi kami pun ikut je lah si Zam ni kan semua pun balik lah masa tu jadinya kan esok petangnya pula Mok Del and the gang tanya dia tau weh Zam kenapa dengan kau semalam ha? tiba-tiba je nak balik nak balik lah nak sahur lah apa selalunya kau tak kisah pun rupa-rupanya eh si Zam tu cakap apa tau waktu Mok Del kejar dia semalam tu dia nampak dekat belakang Mok Del ada Kak Ponti macam ikut Mok Del kejar dia tapi Mok Del tak tahulah betul ke tidak kan iyalah waktu tu kan bulan puasa madalah ada hantu kan ok malam seterusnya eh macam biasalah kami pun keluar main lagi tapi malam ni kan kami plan nak main nyuruk-nyuruk pula dan kali ni kami main dekat kawasan jerat Cina tau masa tu kan memang tak fikir takut pun haa memang waktu tu budak-budak memang tak fikir apa pun sebenarnya ok nak dijadikan cerita tau Mok Del pun sorok lah dekat sebalik satu jerat Cina ni tempat Mok Del menyuruk ni sebenarnya kan takde lah orang kata tersorok sangat pun dan kalau nak diikutkan eh diorang boleh je nampak Mok Del tau dekat situ tapi yang peliknya diorang langsung tak perasan yang Mok Del ada dekat situ padahal diorang dah lalu-lalang beberapa kali dah lalu dekat depan Mok Del tu kan tak jumpa-jumpa tak nampak tak perasan langsung Mok Del kat situ yelah kita ni kan tengah main sembunyi-sembunyi seronok lah diorang tak jumpa kan tengah Mok Del menyuruk-menyuruk tu kan Mok Del nampak sepasang biji mata merah tau dia besar-besar macam biji sara je kira macam kecil je lah mata tu tau jadi Mok Del ingatkan mata tu mata kucing ke apa jadi Mok Del ni buat tak tahu je lah yang peliknya mata tu macam pandang je Mok Del eh shh shh ish kucing ni apa hal pula pandang-pandang aku ni shh mainlah tempat lain buat kantui aku je ni sekarang dalam masa yang sama eh Mok Del dengar kawan-kawan Mok Del ni jerit-jerit tau panggil Mok Del Lin 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 weh Lin tu nyuruk kat mana tu Lin keluarlah kita orang dah tak nak main lah eh dah nak balik dah ni dah lah Lin dah lah keluarlah jadinya kan waktu tu Mok Del pun keluarlah dengan perasaan bangga dengan muka bongkak je tu kan ialah sebab menang main sepunyik-sepunyik kan eh Lin kan nyuruk kat situ je kalau kan nyuruk kat situ apa sal pula tadi aku tak nampak ih beris dah lah dah lah jomlah balik serang pula aku lama-lama kat sini masa ni kan Mok Del dah pelik dah sebenarnya kenapa pula dia orang ni tak nampak kan dan mata apa yang Mok Del nampak tu tadi ke Mok Del ni waktu tadi tu kena sorok dengan hantu kan sebab itulah dia orang tak nampak Wallahu'alam bisawab sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni kisah daripada Mok Del terima kasih Mok Del atas kisahnya tu pengalaman zaman kanak-kanak dulu kan ok selanjutnya sebelum kita terus ke kisah yang terakhir pada malam ni Abang KSM nak bacakan komen-komen daripada berdengar dulu daripada Haslina Yasin 85 Assalamualaikum Waalaikumsalam wah cantiknya baju dan topi KSM masa KSM cerita kaltex halu tu bab mengilai punya lah power sampaikan kucing tengah duduk relax pun tiba-tiba bangun dengan bulunya tu berdiri tegak mantap lah KSM alahai kesian ni kucing awak tu ya Allah lain kali dengar sorang-sorang lah janganlah ajak kucing sekali dengar ya ok sebenarnya daripada Zaid Hashim syarikat ni memang wujud tau saya kemalangan part Haibulan 9 2019 ejen syarikat ni akan cari mangsa kemalangan dan mereka akan memastikan bahawa insuran individu yang melanggar mangsa tu akan membayar mangsa yang dilanggar oh iya ke terima kasih Zaid Hashim atas komennya tu ya selanjutnya daripada Mazlinda Ahmad Assalamualaikum abang Waalaikumsalam seram bang kali ni siap menyanyi lagi seram kata dia Alhamdulillah saya dah beransur-ansur sihat semoga anak abang KSM pun di dalam keadaan baik ketika ini insyaAllah terima kasih banyak-banyak Mazlinda Ahmad ya terima kasih atas doanya untuk anak abang tu selanjutnya daripada Selenik 5257 terima kasih abang KSM sebab sudi baca kisah daripada saya siap dengan lakonan yang mantap lagi semoga terus maju channel KSM ni dan dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik amin amin ya rabbal alamin thank you so much Selenik ya selanjutnya daripada Haslina Yasin 85 Assalamualaikum Abang KSM Waalaikumsalam kisah roh budak seram lagi seram masa KSM menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star tu menjadi tahniah mantap Allahu Akbar kan kita tak tahu apa lagu dia dia kata si Umar tu cakap budak tu menyanyi jadi abang fikir-fikir budak nyanyi lagu apa abang hantai je lah lagu Twinkle Twinkle Little Star pun boleh lah kan terima kasih Haslina Yasin atas komennya tu ok seterusnya daripada Aina Nizza 3717 Assalamualaikum hadir petang ni macam biasa semoga sihat-sihat selalu hendaknya dipermudahkan segala urusan harian semoga kita semua dilindungi dari perkara yang tidak diingini seram nyanyi lagu tu mesti budak takut terus masuk tidur nak pula tutup semua lampu kan nak bagi budak tidur sebab suruh tidur tak nak itu je lah jalan terakhir tahu pun takut ya Allah hai terima kasih Aina atas komennya ok seterusnya daripada Nurul Ain 6460 Assalamualaikum Abang KSM kisah pasal kerang tu terpaling seram terima kasih Nurul Ain atas komennya ok tak nak buang-buang masa lagi kita terus dengan kisah daripada Umi kali ni ok sampai lah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni kisah daripada Umi Assalamualaikum KSM Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Umi daripada Kota Baru ok Umi nak ceritakan dekat KSM ni eh tahun lepas anak sedara Umi kahwin dengan orang Tengganu jadi kami satu family pun pergi sana bila adik-beradik Umi daripada Melaka dah turun ke Terengganu tu kakak Umi dah siap-siapkan sewakan homestay tau masa tu Umi tinggal dengan kakak yang tengah dengan suami dia lah eh manakala kakak solong Umi pula tinggal dekat tempat lain ok yang nak kahinkan anak ni kan kakak nombor 3 tau ok dibindikkan cerita masa kami sampai dekat sana tu pun dah petang dah waktu tu jadinya malam tu lepas jumpa semua adik-beradik kan kami pun baliklah ke homestay untuk nak berehat lah sebab badan pun dah penat mata pun dah mengantuk kan so malam tu kan anak Umi yang perempuan dua orang tu tidur dalam satu bilik Umi satu bilik dan anak lelaki Umi satu bilik dan kakak tengah Umi pula dia satu bilik dengan suami dia lah eh sebelum tidur tu Umi dah pesan dah dengan anak-anak Umi Umi kata macam ni tau korang kalau dengar apa-apa malam ni sekarang diam-diam je tau jangan menegur pula eh Umi ni tak baiklah takut-takutkan orang pula nanti Umi sendiri kena baru tahu nak dijadikan cerita kan bila dah tengah malam tu orang lain semua dah nyenyak dah tidur Umi pula masih lagi duk terkebil-kebil bijik mata dekat atas katil tu memang tak boleh nak tidur bang malam tu duk bergulik-gulik lah dekat atas katil masa tu kejap ke kanan kejap ke kiri rasa rimas rasa panas tak tahulah kenapa padahal dalam bilik tu ada ikan bila dah lama-lama tu kan mungkin dah penat sangat lagaknya kan Umi tertidur lah juga tapi tak lama tau sebab bila Umi tersedar je semula rasa macam bahang sangat-sangat jadi Umi pun kejutkan suami tanya pada dia bang 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 bangun lah bang bang tutup aircon ke apa panas sangat ni bang eh awak ni mana ada saya tutup aircon dah kenapa pula saya nak tutup aircon ni saya pun panas juga ni tau jadinya kan suami Umi pun bangun lah eh dia pun bangun dan onkan balik aircon tu dan dia pun terus baring dan sambur tidur semula tau tak lama lepas tu aircon tu mati lagi sekali aduh lah apa hal pula dengan aircon ni rosak ke apa ni orang panas-panas macam ni mati 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 yelah masa ni kan Umi sebenarnya tak tahu nak buat apa dan yelah kita ni bukannya technician kan nak repair-repair aircon ni sendiri jadi Umi whatsapp lah anak nak tanya kat dia aircon dalam bilik dia orang tu okey ke tidak kan tapi dia orang jawab apa tau dia orang jawab Umi ada benda dekat luar kita tengah dengar bunyi orang ketawa sekarang ni kita tak boleh nak tidur dah tengah takut jenis kan esoknya tu Umi ceritalah pasal ni dengan kakak Umi rupa-rupanya malam tadi dia pun kena kacau juga tau bila Umi pergi dekat dalam bilik anak Umi selak langsir tu tengok-tengok dekat belakang tu dah macam hutan dah penuh dengan semak beluka dan itu je lah kisahnya Abang KSM nanti Umi cerita banyak lagi terima kasih banyak-banyak Umi atas kisahnya tu dan ini adalah kisah Serang Malaysia yang terakhir pada hari ni semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan ya okeylah Abang KSM nak minta ampun nak minta maaf eh kalau ada tersilap kata terkasar bahasa tu harap sahabat semua dapatlah maafkan eh mana yang belum like tu tekanlah button like tu dulu mana yang belum subscribe tu tekanlah button subscribe tu support lah Abang kita kan sahabat benda free je pun haa support lah Abang KSM ya okey dengan ini berakhirlah sudah kisah Serang Malaysia untuk hari ni jumpa lagi esok pada pukul 4 petang terima kasih semua Assalamualaikum 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 Assalamualaikum